Oke baik, selamat malam rekan-rekan sekalian. Bertemu kembali lagi dengan saya Nicholas Wilson untuk sesi kali ini. Saya ucapkan selamat malam dan salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua seperti itu. Jadi saya ucapkan selamat malam karena memang saat ini ketika saya recording sedang malam seperti itu. Oke baik, rekan-rekan untuk sesi kali ini kita akan masuk ke teknik pengolahan data dengan menggunakan metode PLS, teman-teman. Jadi mungkin singkat saja seperti yang teman-teman ketahui bahwa metode pengolahan data sebenarnya ada cukup banyak, teman-teman. Jadi sebenarnya kita boleh pilih metode yang mana sebenarnya dibebaskan ke peneliti masing-masing. Dibebaskan ke kita masing-masing sebagai peneliti. Jadi misalkan selain PLS, sebenarnya ada cukup banyak, teman-teman, untuk metode analisis data yang bisa kita gunakan. Yang misalkan seperti regresi berganda, atau regresi sederhana, atau logistik regression, atau SEM, korelasi, dan sebagainya. Tapi yang saya lihat cukup populer digunakan oleh para peneliti, terutama peneliti yang bergerak di bidang pemasaran, atau marketing, atau manajemen, teman-teman, atau rekan-rekan sekalian, itu adalah PLS. Jadi mungkin 2-3-4 tahun terakhir ini saya baca artikel jurnal, saya baca penelitian mahasiswa, memang kebanyakan mereka menggunakan PLS sekarang ini. Jadi bisa saya katakan, PLS merupakan salah satu metode analisis data yang sangat populer dan cukup banyak digunakan saat ini, teman-teman. Di seluruh dunia. Jadi baik oleh mahasiswa, peneliti, akademisi, dosen, dan sebagainya. Jadi sesi hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman, bagaimana kita mengolah data dengan menggunakan metode PLS. Seperti itu. Nah, untuk mengolah data dengan menggunakan metode PLS ini, software yang akan kita gunakan namanya adalah Smart PLS, teman-teman. Jadi teman-teman kalau belum download, bisa buka Google, lalu ketik saja Smart PLS. S-M-A-R-T PLS, nanti dibuka website-nya, nanti tinggal di-download saja. Seperti itu. Nah, jadi itu teman-teman untuk bagaimana kita bisa mendownload dan memiliki software Smart PLS-nya. Seperti itu. Oke, teman-teman sekalian. Saya akan langsung masuk ke materi kita. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya akan lebih dahulu menjelaskan terkait dengan bagaimana cara kita mengkoding data. Jadi pada penelitian kali ini, asumsinya adalah kita menggunakan questionnaire. Teman-teman, ya kita menggunakan questionnaire, dan sebelum questionnaire itu kita olah dengan menggunakan PLS, kita harus koding terlebih dahulu, teman-teman. Ya, ke dalam Microsoft Excel. Nah, bagaimana kodingnya? Kodingnya seperti ini, teman-teman. Saya ketunjukkan ke kalian semua. Oke, jadi katakanlah saya memiliki questionnaire seperti ini, teman-teman. Jadi contoh saya punya questionnaire seperti ini. Jadi katakanlah saya punya variable cukup banyak, dan salah satu variable yang saya gunakan, katakanlah, teman-teman, yaitu website desain quality. Nah, website desain quality dalam penelitian saya, itu saya dijelaskan atau direpresentasikan oleh empat indikator, teman-teman. Ya, atau empat item seperti itu. Ya, jadi seringkali banyak orang mengatakan bahwa, oh, ini pertanyaan questionnaire, pertanyaan questionnaire, dan sebagainya. Nah, sebenarnya untuk bahasa ilmiahnya, itu bukan pertanyaan questionnaire, teman-teman. Ya, tapi ini kita sebut sebagai indikator. Ya, indikator-indikator yang menjelaskan variable. Seperti itu. Nah, katakanlah untuk variable website desain quality, itu ada empat indikator, teman-teman. Ya, indikator satu, dua, tiga, dan empat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengkodingnya? Nah, kita koding ke dalam Excel, teman-teman. Ya, kita koding ke dalam Excel. Jadi saya buka Excel dulu di sini, ya. Kita koding ke dalam Excel. Nah, jadi sebenarnya teman-teman sekalian, gitu ya. Kalau kita bicara koding ini, gitu ya. Kita bicara koding ini. Yang pertama kali kita harus koding itu adalah indikator, ya, teman-teman. Ya, indikatornya. Jadi katakanlah seperti ini. Variable website desain quality ada empat indikator. Nah, katakanlah ini indikator pertama, teman-teman. Ya, secara teknis, website X bekerja dengan baik. Ini indikator pertama. Nah, ini kita kasih kode, teman-teman. Dan kodenya bebas. Ya, jadi misalkan gitu ya. Katakanlah saya kasih kode ini, what satu. Nah, web satu artinya apa, Pak? Web satu artinya adalah indikator pertama untuk variable website desain quality. Seperti itu. Nah, berarti untuk yang berikutnya, kita tinggal mengikuti saja, teman-teman. Ya, berarti untuk indikator kedua dari variable website desain quality, kita beri kode kedua. Lalu untuk yang ketiga, kita beri kode ketiga. Dan seterusnya. Sampai terakhir. Nah, untuk variable-variable lain juga sama, teman-teman. Misalkan tangible, contoh tangible gitu ya. Berarti kita kasih kode juga seperti tadi, teman-teman. Yang misalkan untuk dimensi tangible dari kualitas biasa, memiliki empat indikator juga. Berarti kita berikan kode seperti ini, teman-teman. TAN1 misalkan. Nah, TAN1 ini artinya berarti indikator pertama untuk dimensi tangible. Lalu misalkan TAN2 yang merupakan indikator kedua dari dimensi tangible. Lalu TAN ketiga dan empat. Seperti itu. Jadi, cara kodingnya seperti itu, teman-teman. Nanti, masing-masing dari kode ini, kita harus masukkan ke Excel secara berurutan. Jadi, caranya seperti ini, teman-teman. Setelah kita koding seperti ini, kita buka Excel seperti ini. Excel kita seperti ini. Lalu kita masukkan satu persatu secara berurutan. Indikator-indikator yang tadi kita sudah koding. Jadi, misalkan seperti tadi, teman-teman. Paribasat pertama saya adalah website design quality. Ada empat indikator. Web satu sampai empat. Berarti saya masukkan kodenya seperti ini, teman-teman. Web satu, web dua, web tiga, web empat. Lalu, berikutnya adalah dimensi tangible dari kualitas jasa, misalkan. Nah, yang ini, teman-teman. Jadi, kita masukkan. TAN satu, lalu TAN dua, TAN tiga, TAN empat. Dan seterusnya, teman-teman. Dan seterusnya sampai indikator terakhir dari variable terakhir kalian. Seperti itu. Nah, dibawahnya, dibawah sini, nanti kita akan masukkan atau kita akan input respon dari responden, teman-teman. Jadi, contoh seperti ini. Katakanlah questionnaire ini. Ya, questionnaire ini. Katakanlah saya sebarkan ke responden pertama. Gitu ya. Saya sebarkan ke responden pertama. Nah, responden pertama, mereka menjawab seperti ini, misalkan. Setuju, setuju, sangat setuju, sangat setuju. Katakanlah seperti ini, rekan-rekan. Responnya pertama menjawab seperti ini. Bagaimana kita mengkodingnya? Nah, kita kodingnya seperti ini, teman-teman. Ini kan namanya skala Likert, teman-teman. Skala Likert 1 sampai 5. Jadi, setiap respon, kita berikan kode. Jadi, misalkan seperti ini. Sangat tidak setuju, nilai 1. Tidak setuju, nilainya 2. Netral 3. Setuju 4. Sangat setuju, 5. Nah, ini sebenarnya tergantung dari questionnaire yang digunakan peneliti, teman-teman. Ada yang sampai 7. Nah, berarti poinnya sampai 7. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini, berarti untuk jawaban yang diberikan oleh responden pertama, seperti ini, teman-teman. Setuju, setuju, sangat setuju, sangat setuju. Berarti kita harus masukkan ke Excel tadi, teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Untuk indikator web 1, dijawab setuju. Nilainya 4. Berarti kita masukkan 4, teman-teman. Lalu, nanti kita juga sudah lihat indikator kedua dari web dijawab setuju juga. Indikator ketiga dari keempat dari web dijawab sangat setuju, sangat setuju. Berarti kita isinya 4, 5, 5. Nah, seperti ini, teman-teman. Lalu, kalau sudah selesai sampai, katakanlah ini sampai pada berakhir, katakanlah, kita masuk ke responden kedua. Jadi, di bawahnya kita masuk ke responden kedua, teman-teman. Nah, responden kedua, katakanlah, mereka jawab seperti ini. Katakanlah seperti ini, teman-teman. Berarti, untuk indikator web 1 sampai web 4, si responden kedua ini menjawab, sangat setuju, netral, sangat setuju, sangat setuju. Berarti nilainya adalah 5, 3, 5, 5. Nah, itu kita masukkan juga ke Excel dengan cara seperti tadi, teman-teman. 5, 3, 5, 5. Dan seterusnya, sampai responden terakhir, seperti itu. Nah, itulah bagaimana cara kita mengkoding, teman-teman. Mengkoding jawaban responden ke dalam Excel. Karena kalau kita tidak koding seperti ini, datanya belum bisa kita olah, teman-teman, di PLS. Seperti itu. Nah, ini, koding seperti ini, teman-teman harus lakukan kalau kalian sebar data atau sebar questionernya manual. Ya, artinya questionernya mungkin di print, di fotocopy, terus dikasih ke responden. Nah, itu manual. Berarti harus di input seperti ini, satu persatu. Nah, tapi, karena sekarang ini era teknologi sedang tanggih, teman-teman yang memang perkembangan teknologi lagi canggih-canggihnya. Sekarang ini, kalau kita bikin skripsi, atau penelitian, atau disertasi, atau tesis, memang sedang tren, banyak penelitian menggunakan Google Forms, teman-teman. Google Forms, seperti itu. Nah, kalau kalian pakai Google Forms, itu jauh lebih mudah, teman-teman. Kenapa? Karena kalian sebenarnya tidak perlu masukkan satu persatu seperti ini. Tapi kalian tinggal copy saja, copy saja, paling tinggal diganti sedikit-sedikit saja, lalu dipaste ke Excel-nya. Contoh seperti ini, teman-teman. Nah, contoh seperti ini. Jadi ini adalah hasil penelitian, atau contoh dari hasil questionnaire penelitian yang saya sebarkan dengan menggunakan Google Forms. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini kan datanya sudah ada, teman-teman. Ya, 5, 5, 4, 4, ini sudah ada semua. Jadi artinya 5 itu sangat setuju, 4, 3, net, dan sebagainya. Nah, data-data ini teman-teman tinggal copy saja. Jadi dari Google Forms, seperti itu, kalian buka laporannya seperti ini, kalian copy saja seperti ini. Jadi hanya pertanyaan saya di copy, di copy saja pertanyaannya seperti ini. Jadi responnya di copy. Ya, sebentar. Oh, sebentar. Ada kesalahan seperti ini, teman-teman. Jadi kita tinggal copy saja. Misalkan di sini ada berapa responden, ini ada 30, misalkan seperti itu, teman-teman. Kita tinggal copy saja seperti ini. Ya, copy, salin. Lalu kita buka Excel kita. Kita buka Excel kita. Lalu di paste. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, atau mungkin spaces yang ini saja, seperti ini. Nah, ini sempat terpaste, teman-teman. Jadi data kalian dari Google Forms sudah masuk ke Excel. Nah, kalau seperti ini, teman-teman tidak perlu input satu-satu lagi. Untuk respon si respondennya. Karena sudah otomatis direkod oleh Google Forms, jadi teman-teman hanya perlu copy dan paste ke Excel saja. Nah, paling yang harus kalian ganti atau ubah adalah yang ini, teman-teman. Nah, ini kan bentuknya masih pertanyaan, teman-teman. Nah, ini harus diganti misalkan seperti tadi. Web 1, lalu web 2, lalu web 3, web 4, web 5, dan seterusnya. Jadi hanya pertanyaan-pertanyaan saja yang perlu kalian diganti, teman-teman. Ya, atau indikator-indikator per variablenya saja harus kalian ganti di paling atas ini. Jadi misalkan satisfaction 1, satisfaction 2, gitu ya. Dan seterusnya. Tapi untuk respon atau jawaban per respon ini, benar-benar tidak perlu lagi kalian masuk ke satu persatu karena sudah ter-input di sini. Nah, nanti setelah kalian sudah selesai, itu akan jadi seperti ini, teman-teman. Saya sudah buatkan contohnya tadi. Ah, seperti ini. Nah, jadi akan jadi seperti ini, teman-teman. Jadi setelah kalian coding, akan jadi seperti ini. Datanya gitu ya. Jadi semua pastikan, semua data dari semua responen sudah kalian masukkan. Dan kalau misalkan kalian pakai Google Form, berarti pastikan semua datanya atau respon dari responen sudah kalian copy dan paste semuanya ke Excel. Ya, jadi harus dalam bentuk Excel, teman-teman. Nah, setelah sudah seperti ini, teman-teman save filenya. Jadi kalian harus buat, save-nya itu dua format, teman-teman. Jadi pertama, kalian save format Excel. Ya, format Excel yang biasa, teman-teman. Jadi ini sudah save ya, save. Terus kalian klik, inikah format Excel, teman-teman ya? Ini format Excel. Ya, ini ya, Excel Workbook. Jadi kalian save untuk format, pertama kalian save dalam bentuk format Excel. Nah, kedua, setelah sudah di-save, kalian save lagi dalam bentuk CSV, delimitif, teman-teman. Jadi setelah kalian save dalam bentuk Excel sekali, jangan di-close, kalian klik file. File, save as, gitu ya. Lalu kalian pilih mau simpan di mana filenya. Nah, di bagian sini, teman-teman, di save as type sini, di bagian bawah sini, teman-teman, di bagian save as type sini, kalian scroll, ya, kalian scroll, lalu kalian buka yang ini, kalian save yang ini. CSV, delimitif. Nah, yang ini, teman-teman. Ya, CSV, delimitif. Jadi yang ini kalian klik, ya, lalu kalian save. Seperti itu. Nah, kalau saya, karena saya sudah save sebelumnya, gitu ya, jadi memang muncul seperti ini. Already exist, karena saya sudah save sebelumnya, gitu. Tapi kalau teman-teman nanti belum save di yes. Di save, gitu. Jadi kalian ubah save as type-nya menjadi ini. CSV dalam kurung, delimitif. Lalu klik save. Kalau sudah, kalian close file Excel kalian, lalu silahkan kalian buka file S, teman-teman. Ya, kalian silahkan buka software PLS kalian. Nah, software seperti ini, teman-teman. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk software PLS-nya. Seperti itu. Nah, kita sekarang sudah masuk ke PLS, teman-teman. Jadi nama software-nya adalah Smart PLS. Nah, ini merupakan salah satu software yang paling populer dan paling banyak digunakan oleh peneliti dan mahasiswa untuk mengolah data dengan menggunakan metode PLS. Seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau kalian tanya, Pak, apakah boleh kita menggunakan software PLS lainnya? Kalau ada, silahkan. Yang paling terkenal memang ini, teman-teman. Smart PLS. Tapi memang setahu saya ada lagi ya beberapa lagi software lainnya seperti Word PLS dan sebagainya. Tapi memang yang paling terkenal adalah, yang paling digunakan adalah yang Smart PLS ini. Jadi itu dia mengapa saya running data dengan menggunakan Smart PLS ini, teman-teman. Seperti itu. Oke, nah langkah pertama, teman-teman harus create project dulu. Jadi kita sekarang sudah masuk ke praktek PLS, teman-teman. Jadi langkah pertama, kalian semua harus create project. Caranya adalah kalian klik di sini, teman-teman. Jadi di bagian atas ini, yang saya berikan kursor ini, silahkan kalian klik New Project. Saya klik New Project. Lalu masukkan nama project-nya apapun, bebas. Bebas apapun. Misalkan seperti saya gitu ya. Saya berikan nama misalkan Project PLS 1, misalkan. Jadi nama project saya, teman-teman. Misalkan Project PLS 1. Jadi nama project ini bebas, teman-teman. Tidak ada syarat, tidak ada ketentuan apa. Bebas. Seperti itu ya. Misalkan seperti saya, saya berikan nama project-nya, project PLS 1. Saya klik OK. Maka di bagian kiri akan muncul seperti ini, teman-teman. Project PLS 1. Project PLS 1. Dan di bagian bawah sini, itu ada menu ini, teman-teman. Double click to import data. Double click to import data. Silahkan kalian double click, teman-teman. Lalu kalian cari, tadi kalian save file CSV ini itu gimana. Tadi kan di awal saya sudah katakan, teman-teman. Kalian harus save file Excel ke dalam dua format. Pertama Excel, kedua CSV. Jadi yang kita akan gunakan untuk running data di dalam PLS ini adalah yang CSV, teman-teman. Yang CSV, kenapa? Karena memang hanya smart PLS hanya bisa membaca data CSV, teman-teman. Tadi saya minta untuk save data Excel itu hanya untuk backup saja. Jadi kalau datanya misalkan korup, itu setidaknya ada backupnya. Tapi sebenarnya datanya yang tidak kita gunakan untuk kita running di smart PLS ini adalah CSV. File CSV, comma, delimited. Nah, kalian cari, teman-teman. Tadi kalian save file CSV-nya itu di mana. Yang misalkan seperti saya. Tadi saya save di desktop, teman-teman. Untuk file yang tadi saya save CSV, dalam CSV ini, teman-teman. Jadi file yang tadi saya save dalam format CSV, itu saya save di desktop. Nah, kalau sudah ketemu filenya, silakan klik open. Ya, klik open, lalu oke. Maka otomatis data kalian akan masuk ke dalam sini. Nah, ini harus kalian perhatikan seperti ini, teman-teman. Kalau kalian perhatikan di bagian kiri sini, ini kan datanya berwarna hijau, teman-teman. Berwarna hijau. Nah, datanya warna hijau itu artinya data itu siap diolah. Data itu tidak ada error, tidak ada masalah siap untuk diolah. Tapi kadangkala, kendalanya adalah seringkali ketika peneliti atau mahasiswa merubing data, atau mereka mengimport data tadi, itu warnanya bukan hijau. Kadangkala warnanya itu merah atau putih. Nah, kalau seperti itu, berarti mungkin ada kesalahan di datanya. Jadi harus diubah dulu datanya, mungkin ada file yang, atau mungkin ada data yang tak kosong, gitu ya. Atau mungkin ada data yang mungkin tidak sesuai, dan sebagainya, yang mungkin salah input, dan sebagainya. Nah, biasanya kalau datanya error, di tengah-tengah sini, teman-teman, itu akan muncul keterangan. Errornya itu apa? Misalkan data missing di line berapa, data missing di line berapa, jadi itu harus kita ubah dulu, baru, atau kita edit dulu, atau kita hapus dulu kalau ada data missing, baru kita save as ulang lagi, baru kita import ulang datanya. Sampai dia warna hijau seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, cuma kalau sudah warna hijau, berarti sudah aman, siap untuk diolah. Seperti itu. Nah, setelah kita create proyek seperti ini, langkah berikutnya adalah kita harus menggambar model penelitian kita, teman-teman. Kita harus menggambar model penelitian. Nah, bagi teman-teman yang bergerak di manajemen, yang bergerak di penelitian, bergerak di manajemen, intinya seperti itu ya, terutama kalau kalian misalkan bikin skripsi dengan topik pemasaran, marketing, atau SDM, biasa, pasti ada model penelitian. Atau konseptual framework, atau research model, atau research framework. Contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi katakanlah model penelitian saya seperti ini. Saya hapus dulu. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi katakanlah ini model penelitian saya. Nah, jadi ini namanya konseptual framework, teman-teman, atau model penelitian. Nah, model ini harus kita gambarkan di Smart Palace-nya. Ya, di software ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian klik ini, teman-teman. Jadi di bagian atas, di sebelah new project, itu ada new path model. Kalian klik new path model, lalu masukkan namanya itu apa saja. Sama seperti tadi. Jadi nama model itu bebas. Misalkan seperti saya gitu ya. Saya kasih contoh, misalkan saya masukkan namanya model... Sorry, teman-teman. Teman-teman, typo ya. Model project PLS1. Jadi ini juga sama seperti tadi, teman-teman. Name-nya ya, model name-nya. Atau nama modelnya bebas. Kalian masukkan ataupun bebas seperti itu. Yang penting, nama model berbeda dengan nama project. Jadi, karena kalau nama modelnya sama dengan nama project, setahu saya dia error, teman-teman. Jadi nama modelnya ini harus berbeda dengan nama project. Jadi seperti tadi, nama project saya adalah project PLS1. Nah, berarti nama modelnya itu tidak boleh project PLS1. Misalkan seperti ini, teman-teman. Jadi kalau nama modelnya sama dengan nama project, dia akan muncul seperti ini. Jadi kita harus ubah, teman-teman. Kita harus bedakan sedikit nama project dengan nama modelnya. Nah, misalkan seperti tadi, nama projectnya project PLS1, maka nama modelnya saya berikan model project 1. atau model project PLS1. Lalu klik OK. Nah, setelah OK, maka akan muncul lembar kerja, teman-teman, di sini. Nah, lalu di bagian kanan sini, teman-teman, ya ini kan ada tanda seperti chat, seperti chat gitu ya. Nah, ini dihilangkan saja, teman-teman. Karena ini tidak akan mempengaruhi analisis data kita. Jadi cara menghilangkannya adalah yang di bagian kanan sini, teman-teman, kanan atas, ada togo sidebar. Nah, tombol togo sidebar, kalian klik untuk menghilangkan kolom chat tadi. Kolom chat warna-warna tadi, seperti itu. Nah, kita akan gambar, teman-teman, kita akan gambar model penelitian kita di kertas kerja sini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalian klik tombol ini, teman-teman. Klik tombol latent variable, lalu untuk menambahkan gambar variablenya, kalian cukup klik sekali. Cukup klik sekali seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, kalian harus masukkan gambar variablenya sesuai dengan jumlah model, jumlah variabel yang kalian peliki. Jadi contoh seperti saya, teman-teman. Saya modelnya seperti ini. Ada tiga variabel X, satu variabel Y. Berarti, saya harus gambar total empat variabel, teman-teman. Yaitu, tiga X, satu Y. Nah, ini kan baru satu, teman-teman. Nah, kita tambahkan lagi. Dengan cara klik sekali, klik sekali, klik sekali. Kalau sudah, kalian klik select, teman-teman. Klik select ini. Jadi di sebelah latent variable ada tombol select, kalian klik. Nah, setelah itu, kalian boleh pindah-pindahkan, teman-teman. Jadi, sesuai dengan preferensi kalian. Kalau misalkan menurut kalian posisinya kurang pas, bisa kalian pindah-pindahkan seperti ini. Kalau sudah, nama variabel ini harus diubah, teman-teman. Karena kalau default, dia default dari software-nya kan seperti ini, teman-teman. Paten variabel satu, dua, tiga, empat. Nah, ini harus kita ubah sesuai dengan variabel yang kita teliti, teman-teman. Nah, kalau kita mengacu pada model saya tadi, saya meneliti bagaimana pengaruh customer engagement reliability dan satisfaction terhadap loyalty. Maka saya harus ubah nama-nama variabel tadi di PLS menjadi nama-nama variabel sesuai dengan efekliliti ini, teman-teman. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, cara mengubahnya cukup gampang, teman-teman. Kalian tinggal klik kanan, ya klik kanan di variabelnya, klik rename. Klik kanan, klik rename. Lalu tinggal dimasukkan. Nama variabel itu apa? Misalkan seperti saya tadi, gitu ya. Customer. Engagement. Saya kasih kode X1, misalkan. Kalau sudah, klik OK, teman-teman. Maka otomatis yang tadinya namanya latent variable 1 berubah menjadi customer engagement dalam kurung X1. Dan seterusnya, teman-teman. Untuk yang kedua juga begitu. Ya, misalkan yang kedua reliability. Saya kasih kode X2. OK. Lalu untuk latent variable 3, klik kanan, rename. Ya, klik kanan, teman-teman. Klik kanan, rename. Masukkan customer status section. Lalu keempat adalah royalty. Katakanlah royalty, teman-teman. Customer royalty. Atau variable Y. Ya, saya beri kode Y. OK. Nah. Kalau sudah, teman-teman harus gambar garisnya. Jadi kita sudah rename semua nama variabelnya, teman-teman. Nah, kita nggak butuh garis, teman-teman. Garis penghubung antar variabel. Karena kalau tidak ada garisnya, kita tidak bisa menguji pengaruh antar variabel. Nah, bagaimana kita menambah garisnya? Caranya seperti ini, teman-teman. Di sebelah tombol latent variable ini, ada tombol connect. Ya, tombol connect. Silahkan, teman-teman, klik connect. Ya, kalian klik tombol connect. Lalu untuk gambar garis, caranya seperti ini, teman-teman. Caranya cukup mudah, teman-teman. Kalian klik connect. Klik connect sekali. Lalu kalian klik di dalam variabelnya sekali. Seperti ini. Ya, klik sekali di dalam variabelnya. Lalu kalian tarik seperti ini, teman-teman. Ya, tarik ke variable tujuannya kemana. Nah, katakanlah kalau saya kan, berarti variable tujuannya adalah variable Y, teman-teman. Atau customer loyalty. Nah, di dalam variable tujuan ini, kalau sudah seperti ini, kalian klik sekali lagi. Seperti ini. Maka otomatis, garisnya atau jalur atau panah yang menunjukkan pengaruh antara variabel sudah ter-create atau terbuat. Seperti itu. Nah, berikutnya sama juga untuk variabel lain, teman-teman. Jadi klik connect, lalu kalian klik dalam variabel seperti ini, tarik garis ke variabel tujuannya, target variabelnya kemana, klik sekali lagi di dalamnya. Seperti ini. Kalau sudah seperti sama seperti tadi, klik lagi select. Ya, klik select seperti ini. Nah, maka sudah ada, teman-teman, ya. Garis yang menunjukkan atau panah yang menunjukkan pengaruh antara variabel. Nah, masalahnya adalah, teman-teman sekalian, ya. Masalahnya adalah ini masih warna merah, teman-teman. Jadi variabelnya masih warna merah. Nah, sementara warna merah itu artinya adalah variabel ini belum bisa diolah. Atau data atau model ini belum bisa diolah. Kenapa? Karena belum ada datanya, teman-teman. Belum ada indikatornya. Nah, kita harus masukkan indikator, teman-teman, ke dalam masing-masing variabel. Caranya bagaimana? Caranya adalah, kalian pilih, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat di bagian kiri bawah. Ya, ini teman-teman, ya. Nah, ini akan muncul, teman-teman, semua indikator, ya, semua indikator untuk setiap variabel. Nah, masing-masing indikator ini harus kita masukkan atau kita input, teman-teman, ya, ke dalam variabelnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah, caranya adalah sebenarnya cukup mudah, teman-teman. Jadi kalian hanya perlu, gitu ya, klik indikatornya, lalu di-drag, ya, di-drag atau di-tarik saja ke dalam modelnya. Contoh seperti ini. Katakan seperti ini, teman-teman. Variabel saya adalah customer engagement. Ya, berarti CE. Ya, kode indikatornya CE. Dan untuk variabel customer engagement, itu dijelaskan oleh lima indikator, teman-teman. Ya, lima indikator. Yaitu indikator CE1, CE2, CE3, CE4, CE5. Seperti yang saya klik di kiri bawah ini, teman-teman. Nah, kita akan men-drag, ya, atau menarik, atau men-input semua indikator ini ke variabel customer engagement. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini, teman-teman. Pertama, kalian klik. Ya, jadi kursor kalian, kalian klik indikator pertama dari variabel itu. Jadi misalkan seperti saya, berarti indikator pertama dari variabel customer engagement adalah CE1. Ya, CE1 di klik. Lalu kalian tekan di keyboard, ya di keyboard kalian, tekan shift. Ya, tekan tombol shift di keyboard kalian. Lalu silahkan kalian klik indikator terakhir dari variabel itu. Jadi misalkan seperti ini, teman-teman. Variabel customer engagement, X1 di penelitian saya, itu ada lima indikator. Ya, CE1 sampai CE5 berarti indikator terakhir dari variabel customer engagement adalah CE5. Nah, kalian tekan shift, klik CE5 seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kalian klik CE1, lalu tekan shift, lalu klik CE5, maka semua indikator CE atau customer engagement akan terblok. terblok atau terhighlight. Kalau sudah, kalian klik dengan mouse kalian, ya dengan mouse kalian klik, ditahan, ya klik tahan, lalu ditarik seperti ini. Ke variabel bersangkutan, yaitu variabel customer engagement. Lalu lepas. Tadah, sesak. Jadi artinya semua indikator engagement sudah masuk. Nah, ini juga sama untuk variabel-variabel lainnya, teman-teman. Misalkan reliability. Reliability berarti ada ada 4 indikator di penelitian saya, teman-teman. Ya, rel 1 sampai rel 4. Caranya sama. Klik rel 1, tekan shift, lalu klik indikator terakhir dari variabel reliability, yaitu rel 4. Kalau sudah, klik, tahan, tarik seperti ini, masukkan ke dalam variabel reliability. Dan seterusnya, teman-teman. Ini juga satisfaction, juga sama, teman-teman. Satisfaction. Dan untuk loyalty sama. Nah, selanjutnya, untuk posisi indikator ini, itu bisa kalian mainkan, teman-teman. Jadi kalau ini kan, seperti kalian bisa lihat, ini kan posisinya di kiri semua, teman-teman. Posisi indikatornya di kiri semua. Nah, kalian bisa ubah, teman-teman. Mau di atas, bawah, atau kanan. Caranya adalah, klik variabelnya, ya klik variabel, lalu kalian klik kanan. Klik kanan di variabelnya. Nah, di sini kan ada 4 pilihan, teman-teman. Di sini. Align indicator stop, align indicator left, align indicator bottom, align indicator right. Nah, ini 3 kali yang klik, teman-teman. 3 kali yang mainkan. Sesuai preferensi kalian. Jadi, seperti misalkan, kalian merasa, oh, Pak, ini variabel indikator CL, atau customer loyalty ini, nutupin garisnya. Ya, secara estetik kurang bagus. Nah, seterusnya bagaimana, Pak? Tinggal kalian pindahkan ke kanan, misalkan, teman-teman. Caranya adalah, di variabel customer loyalty, klik kanan, lalu kalian klik align indicators right. Ya, seperti ini, teman-teman. Align indicators right. Maka otomatis, si indikatornya akan pindah ke kanan. Seperti itu. Nah, kalau top berarti ke atas. Kalau bottom, ke bawah. Seperti itu. Jadi tinggal dimainkan sesuai preferensi teman-teman sekalian. Oke, nah selanjutnya, maka, kalau sudah seperti ini, teman-teman, artinya sudah ada indikatornya, lalu setiap variabelnya juga warnanya sudah biru. Berarti model ini siap, kita running, teman-teman. Kita running. Nah, di dalam merunning data dengan menggunakan PLS, itu ada dua tahapan, teman-teman. Ya, ada dua tahapan. Tahapan pertama namanya adalah outer model, outer model analysis, atau uji model pengukuran. Nah, tahapan kedua namanya adalah inner model, atau uji model struktural. Nah, bedanya adalah kalau di uji model pengukuran atau di outer model, kita akan menguji validitas dan reliability data, teman-teman. Sementara nanti di uji model struktural atau di inner model, kita akan melihat bagaimana pengaruh antar variabel. Nah, sementara, kita belum bisa melakukan inner model kalau outer modelnya belum lolos. Jadi, artinya kalau data kita belum valid atau reliable, kita belum bisa masuk ke tahapan inner model, teman-teman. Jadi, kesimpulannya adalah kita harus lolos dulu semua indikator atau semua kriteria di outer model atau di uji model pengukuran baru bisa masuk ke inner model. Dengan kata lain, data kita semuanya harus valid dulu. Dan reliable dulu semuanya. Baru, kalau itu semua sudah terpenuhi, baru kita masuk ke tahapan berikutnya, di inner model. Nah, di dalam outer model atau di uji model pengukuran ini, ada beberapa kriteria, teman-teman, yang harus kita pahami dan kita lakukan. Jadi, artinya kriteria-kriteria ini harus kita loloskan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kriteria, teman-teman. Jadi, ada uji validitas convergent, uji validitas diskriminan, dan uji variabilitas. Nah, saya akan masuk satu persatu, teman-teman. Pertama, kita akan lakukan dulu uji validitas convergent, teman-teman. Jadi, itu factor loading. Jadi, pertama kita akan coba uji dulu factor loadingnya, teman-teman. Nah, bagaimana cara menguji factor loadingnya? Caranya adalah seperti ini, teman-teman. Kalian di menu PLS-nya ini, kalian klik calculate, kalian klik calculate, lalu PLS algorithm. Silahkan kalian klik calculate, lalu kalian klik PLS algorithm. Lalu klik start calculation. Maka otomatis akan software akan merani datang untuk kalian. Lalu kalian lihat, teman-teman. Nah, jadi komponen pertama yang akan kita uji validitasnya adalah factor loading. Nah, factor loading itu adalah ini, teman-teman. Jadi, kalau kalian perhatikan, setiap indikator, dia punya nilai. Dia punya loading namanya. Jadi, misalkan CE1 0,64, CE2 0,5. Nah, ini namanya adalah factor loading, teman-teman. Nah, agar factor loading ini valid, maka nilai factor loading yang disarankan itu 0,6, teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, 0,6. Jadi, artinya kalau ada nilai factor loading, atau ada indikator, yang factor loadingnya itu di bawah 0,6, harus dihapus atau di-delay. Kita perhatikan, teman-teman. Di dalam model saya ini, ada nggak factor loadingnya di bawah 0,6? Ternyata ada, teman-teman. Contoh, CE2. CE2 nilai loadingnya adalah 0,5. Ini tentu di bawah 0,6, harus kita buang. Terus, CE5. CE5 0,47. Terus, kita lihat lagi, SAT4, teman-teman. SAT4 atau SAT4. Dia 0,524. Lalu, loyalty ada dua, teman-teman. CL4 dan CL5. Nah, berarti ada total lima indikator yang harus kita buang, teman-teman. Yaitu CE2, CE5, SAT4, CL4, dan CL5. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana, Pak, kita membuang indikator-indikator ini? Nah, caranya cukup mudah, teman-teman. Jadi, indikator-indikator ini itu bisa dibuang secara bersama-sama. Jadi, kita klik sekaligus dia terbuang semuanya, gitu ya. Ya, tidak valid tentunya. Bagaimana caranya? Caranya adalah begini, teman-teman. Jadi, kita harus memilih, ya, kita harus memilih semua indikator yang factor loadingnya di bawah 0,6. Karena factor loadingnya harus di atas 0,6. Agar valid. Caranya adalah seperti ini, teman-teman. Jadi, kalian klik, ya. Kalian klik indikator. Misalkan salah satu indikator, gitu ya. Misalkan CE2. Yang tidak valid. Ya, kalian klik seperti ini, gitu ya. Nah, lalu, kalian tekan control. Ya, di keyboard, kalian tekan control. Atau CTRL. Ya, tombol CTRL di keyboard kalian control. Lalu, kalian klik indikator-indikator yang lain. Ya, indikator-indikator lainnya yang tidak valid juga yang kalian akan buang. Jadi, contoh seperti saya, teman-teman. Indikator CE2 tidak valid, kan ya. Karena dia di bawah 0,6 loadingnya. Saya klik. Lalu, saya tekan di keyboard CTRL. Control. CTRL. Lalu, saya klik CE5. Seperti ini. Karena CE5 nilai loadingnya 0,47. Jadi, di bawah 0,6 harus dibuang juga. Lalu, tekan lagi. Lalu, apa namanya, tombol control-nya atau tombol CTRL-nya jangan dilepaskan. Pilih lagi indikator mana lagi yang mau dibuang. Misalkan SAT4. Lalu, klik SAT4. Lalu, tadi, CL4 atau CL5. Karena dia juga di bawah 0,6. Klik CL4 atau CL5. Kalau sudah, kalian lepas tombol control-nya atau lepas tombol CTRL di keyboard. Klik kanan. Delete. Maka, semua indikator yang tidak valid tadi akan otomatis ter-delete sekaligus. Kalau sudah, kita ngapain lagi, Pak? Kalau sudah, kita running ulang, teman-teman. Kita running ulang untuk memastikan bahwa memang semua indikator sisanya sudah valid. Caranya adalah klik calculate, lalu sama lagi caranya. Calculate PLS algorithm. Lalu klik start calculation. Nah, kita kembali ke tab yang gambar, teman-teman. Kita perhatikan, teman-teman. Masih ada nggak indikator yang di bawah 0,6 nilai loading? Ternyata tidak ada lagi, teman-teman. Jadi, artian nilai loading untuk semua indikator sisanya sudah di atas 0,6. Berarti komponen pertama, teman-teman, ya. Komponen pertama dari uji validitas, yaitu faktor loading, sudah terpenuhi. Saya kasih cintang. Saya kasih cintang, teman-teman. Sebagai tanda saja. Berarti pertama sudah terpenuhi. Nah, kita masuk berikut untuk yang kedua, teman-teman. Yaitu AVE. Nah, ini mungkin saya kasih masukan, teman-teman. Untuk nilai AVE, komposite, dan keromba alfa, ini teman-teman bisa dapatkan sekaligus. Karena ketiga hasil ini akan ditampilkan secara bersamaan di satu tabel. Nanti akan saya jelaskan, teman-teman. Nah, untuk AVE, dikatakan valid, kalau nilai AVE dari setiap variable itu lebih tinggi dari 0,5, teman-teman. Sementara untuk reliability, kalau komposite, dia harus di atas 0,7. Kalau keromba alfa, dia harus di atas 0,6. Agak reliable. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti tadi, teman-teman. Jadi, tadi kalau misalkan teman-teman buka, ketika kalian klik calculate algorithm, nanti kan ada tab, teman-teman. Ada dua tab, teman-teman. Ini tab gambar. Ini tab tabel. Nah, di tab tabel, di tab yang judulnya PLS algorithm dalam kurung run nomor berapa ini, di bagian bawah, di bagian bawah sini, ini ada menu ini, teman-teman. Menu Construct Reliability and Validity. Menu ini. Nah, kalian klik menu ini, teman-teman. Kalian klik menu ini, Construct Reliability and Validity. Kalian klik. Nah, kalian perhatikan, teman-teman. Nah, di sini ada empat komponen, teman-teman. Chroma Alpha, Rho A, Composite, dan AVE. Average Variant Extracted. Yang tadi saya jelaskan. Nah, yang kita tidak gunakan, yang kita tidak pakai, itu adalah Rho A, teman-teman. Yang Rho A kita tidak pakai. Jadi, yang kita gunakan hanya Chroma Alpha, Composite, dan AVE saja. Kita perhatikan, teman-teman. Sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, untuk nilai AVE, eh, sorry, teman-teman sekalian. Ah, ini, sorry, teman-teman sekalian. Nah, untuk nilai AVE dari setiap variable, yang nilai AVE itu harus di atas 0,5. Nilai Composite Reliability dari setiap variable harus di atas 0,7. Sementara nilai Chroma Alpha harus di atas 0,6. Jadi, Chroma Alpha di atas 0,6, Composite di atas 0,7, AVE di atas 0,5. Kita cek, teman-teman, hasilnya. Kita lihat, teman-teman. Untuk Chroma Alpha, dia semuanya sudah di atas 0,6. Berarti sudah aman. Chroma Alpha aman, tercapai. Karena dia sudah di atas 0,6. Lalu Composite juga sudah di atas 0,7. Berarti untuk komponen Chroma Alpha dan Composite, Reliability, sudah terpenuhi, teman-teman. Kita centang. Kita berikan centang lagi. Berarti Composite sudah aman, Chroma Alpha sudah aman. Nah, berikutnya kita lihat, teman-teman, AVE-nya. Nah, apakah semuanya sudah di atas 0,5? Ternyata ada satu, teman-teman, yaitu Reliability, variable Reliability-nya, AVE-nya di bawah 0,5. Nah, ini kalau seperti ini, tandanya apa? Tandanya adalah masih belum valid, teman-teman. Berarti masih ada indikator dari Reliability yang harus kita hapus. Meskipun nanti kita sudah lihat, teman-teman, kita balik ke gambar tadi, kita sudah lihat, semua indikator Reliability sebenarnya itu sudah di atas 0,6. Tapi ternyata karena AVE-nya masih di bawah 0,5, masih ada indikator dari Reliability yang harus kita hapus, teman-teman. Nah, biasanya kita hapus satu persatu, teman-teman, untuk indikator Reliability. Dan yang kita hapus pertama adalah indikator dengan nilai factor loading paling rendah atau paling kecil dari indikator Reliability lainnya. Contoh seperti ini, teman-teman. Tadi Reliability ada empat indikator, Rel1 sampai Rel4. Nah, dari Rel1, 2, 3, 4, kira-kira mana? Kita bisa lihat, mana yang nilai factor loadingnya atau loading factornya atau factor loadingnya paling rendah. Nah, ternyata dari keempat indikator Reliability ini, Rel1, teman-teman, Rel1 ini punya nilai factor loading paling rendah dibandingkan dengan 3 indikator Reliability lainnya. Ya, dia nilainya 0,608. Ya, paling rendah dibandingkan dengan yang 3 lainnya. Nah, ini kita hapus, teman-teman. Berarti Rel1 kita coba hapus, delete, ya, klik kanan delete, lalu kita running ulang. Ya, jadi seperti itu terus, teman-teman. Kita running ulang terus sampai datanya itu valid dari Reliability. Nah, kita klik calculate. Kita ulang seperti tadi, teman-teman. Calculate, PLS algorithm, start calculation. Nah, kita lihat, teman-teman. Kita balik ke menu tadi, Construct Reliability and Validity. Kita lihat, teman-teman. Apakah AVE-nya naik setelah kita hapus Rel1 tadi. Nah, ternyata naik, teman-teman. Jadi nilai AVE-nya naik dari 0,49 tadi menjadi 0,57. Nah, berarti setelah kita buang Rel1, berarti nilai AVE-nya sudah lolos semua, teman-teman. Berarti ini sudah lolos. AVE lolos. Berarti untuk selanjutnya, teman-teman sekalian, data-data inilah yang kita gunakan. Jadi engagement ada tiga indikator, Reliability tiga indikator, satisfaction ada tiga indikator, loyalty tiga indikator. Indikator-indikator inilah yang kita gunakan. Jadi yang tadi tidak valid itu, itu tidak lagi kita masukkan. Jadi kita buang, ya, sudah kita buang. Tidak kita masukkan. Jadi kita hanya gunakan untuk proses berikutnya, hanya yang memang valid saja. Valid dari label saja. Memang yang memenuhi persyaratan saja. Tadi ada beberapa pengujian yang kita sudah lolos, teman-teman. Untuk convergence sudah aman, ya, faktor loading dan AVE sudah aman. Reliabilitas juga sudah aman. Komposite, necrombal alpha. Nah, ada satu lagi pengujian yang kita harus lakukan, teman-teman, yaitu validitas diskriminan. Dan untuk pengujian validitas diskriminan, teman-teman, ya, itu ada tiga komponen yang kita bisa gunakan. Cross loading, formal learner, dan HTMT. Nah, saya akan jelaskan satu persatu, teman-teman. Karena setiap komponen ini punya cara baca atau cara interpretasi yang beda-beda. Kita mulai dari vector loading, teman-teman. Nah, pertama, bagaimana, Pak, caranya kita bisa mengakses hasil dari uji validitas diskriminan? Caranya adalah, tadi, ketika kalau misalkan teman-teman ingin lihat nilai AVE, komposite, gitu ya, kalian kan klik yang ini, teman-teman, ya. Kalian klik menu yang construct, reliability and validity. Nah, untuk melihat hasil uji validitas diskriminan, teman-teman klik yang di bawahnya. Yang ini. Diskriminan, validity. Kalian klik. Maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Jadi, di sini ada Fornal Larker. Di tab yang kedua ada Crossloading. Di tab ketiga ada HTMT. Nah, saya akan muncul dari Fornal Larker dulu, teman-teman. Saya akan muncul dari Fornal Larker dulu. Nah, bagaimana caranya kita membaca hasil uji validitas diskriminan dengan menggunakan asumsi Fornal Larker? Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Nah, caranya seperti ini, teman-teman sekalian. Di tabel Fornal Larker ini, kalian perhatikan nilai paling atas, yang nilai paling tinggi dari setiap kolom. Jadi, kalau dalam hal ini seperti ini, guys. 0,747, 0,764, 0,777, dan 0,755. Jadi, nilai paling atas dari setiap kolom. Nah, validitas diskriminan kita dianggap tercapai kalau nilai paling atas dari setiap kolom ini, teman-teman, itu lebih tinggi dari kolom-kolom di bawahnya. Contoh seperti ini, teman-teman. Jadi, kita bisa perhatikan, teman-teman, nilai, ini sebutkan nilai ini, nilai Fornal Larker. Nilai Fornal Larker dari perusahaan perusahaan itu 0,747. Nah, nilai ini itu lebih tinggi dari 0,49, 0,44, dan 0,501. Artinya, nilai paling atas dari setiap kolom itu memang lebih tinggi dari semua nilai di bawahnya. Begitu pula dengan kolom-kolom berikut, teman-teman. 0,764, dia lebih tinggi dari 0,41 dan 0,54. Lalu, 0,37 lebih tinggi dari 0,578. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya ketika nilai paling atas dari setiap kolom sudah lebih tinggi dari semua nilai di bawahnya, bisa kita katakan validitas diskriminan kita tercapai, teman-teman, dengan asumsi Fornal Larker. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana, Pak, kalau yang kolom paling terakhir? Misalnya seperti reliability, gitu ya. Karena kan dia kan nilai tunggal, Pak. 0,755 ini, misalkan, dia kan nggak ada di bawahnya, Pak. Nah, kalau untuk kolom paling terakhir, teman-teman silakan bandingkan dengan nilai di sampingnya. Jadi, kalian bandingkan dengan nilai di semua nilai di sampingnya. Apakah dia lebih tinggi atau tidak? Jadi, artinya nilai paling ujung ini, dia harus lebih tinggi dari semua nilai Fornal Larker di sampingnya. Jadi, seperti ini, teman-teman. Misalkan 0,755, dia lebih tinggi dari 0,501, 0,545, dan 0,578. Artinya, dia lebih tinggi dari semua nilai di sampingnya. Kesimpulannya adalah, validitas diskriminan kita tercapai, teman-teman. Dengan menggunakan asumsi Fornal Larker. Jadi, intinya nilai paling, intinya untuk kolom 1, 2, 3 ini, nilai paling atas harus lebih tinggi dari semua nilai di bawahnya. Dan untuk kolom terakhir, yang angka tunggal ini, nilai Fornal Larkernya harus lebih tinggi dari semua nilai di samping kirinya ini, teman-teman. Nah, kalau seperti ini, kita bisa lihat, teman-teman. Artinya, semua sudah tercapai. Berarti, untuk validitas diskriminan kita dengan menggunakan Fornal Larker, sudah terpatuji. Kita centang, teman-teman. Berikutnya, saya masuk ke kriteria pengujian validitas diskriminan yang kedua, yaitu cross-loading. Nah, kalau cross-loading, teman-teman, tinggal buka tab berikutnya. Jadi, kalau ini kan Fornal Larker, teman-teman. Selanjutnya, kalian buka tab yang cross-loading. Nah, ini cara baca seperti ini, teman-teman. Kalian perhatikan. Di bagian atas, ini ada variable. Di samping kiri, samping kiri ini adalah indikatornya. Nah, kalian perhatikan, teman-teman. Jadi, misalkan seperti ini, customer engagement. Ada indikator 3. CE1, CE3, CE4. Nah, nilai loading, ya nilai loading dari indikator-indikator CE, artinya nilai loading dari indikator-indikator variable itu, itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan nilai loading dari indikator itu pada kolom variable lain. Contoh seperti ini, teman-teman. Ada 4 variable. Engagement, loyalty, satisfaction, reliability. Nah, katakanlah disini ada 3 indikator dari CE atau engagement. CE1, CE3, CE4. Artinya adalah nilai loading dari CE1, CE3, CE4 ini, itu memang harus paling tinggi di kolom customer engagement dibandingkan dengan kolom-kolom lainnya. Contoh seperti ini, teman-teman. CE1 misalkan. Dia nilainya di kolom engagement 0,686. Nah, di kolom loyalty 0,34. Di kolom satisfaction 0,38. Di kolom reliability 0,39. Artinya ini tercapai. Faltitas diskriminan tercapai. Kenapa? CE ini kan indikatornya customer engagement. Memang sewajarnya dia harus nilai loadingnya itu yang paling tinggi di variable yang dia jelaskan, yaitu customer engagement. Nah, berarti artinya seperti tadi, teman-teman. CE1, CE3, CE4, nilai loadingnya di kolom engagement itu paling tinggi dibandingkan dengan nilai loading dia pada kolom-kolom variable lain. Nah, untuk indikator-indikator break itu juga sama, teman-teman. Misalkan CL, CL123. Ini kan indikator untuk menjelaskan variable customer loyalty. Artinya nilai factor loading atau nilai loading dari CL123 itu harus paling tinggi itu di kolom variable loyalty. Dibandingkan dengan kolom-kolom variable lainnya. Nah, dan begitu pula dengan yang lainnya, teman-teman. Reliability misalkan. Ya, rel2, 34. Artinya nilai cross-loading dari indikator rel2, rel3, rel4 itu memang harus paling tinggi di variable reliability. Dibandingkan dengan variable-variable lainnya. Misalkan rel2, teman-teman, dia di kolom reliability 0,78. Di kolom lainnya lebih rendah semua. Nah, itu justru tercapai. Karena dia harus paling tinggi di kolom variable di mana indikator itu menjelaskan. Nah, jadi reliability gitu ya. Dia harus paling tinggi di kolom, misalkan rel2 gitu ya. Dia harus paling tinggi di kolom reliability. Karena kan toh dia yang menjelaskan reliability. Seperti itu. Jadi, dibandingkan dengan nilai loading dia di kolom-kolom variable lainnya, dia harus punya nilai loading yang paling tinggi gitu ya, di variable yang dia representasikan. Nah, kalau semuanya sudah seperti itu, ya misalkan seperti satisfaction, teman-teman ya. Sama juga ya. Jadi, SAT 1, 2, 3 ini nilai paling tinggi loadingnya memang di kolom satisfaction. Dibandingkan dengan kolom-kolom variable lainnya. Nah, kalau ini sudah tercapai, berarti validitas diskriminan kita untuk berdasarkan kriteria cross-loading sudah tercapai, teman-teman. Kita centang. Nah, terakhir ada yang namanya HTMT, teman-teman. HTMT gitu ya. Nah, HTMT, kalian tiga klik, teman-teman, ya, untuk tab berikutnya ini. HTMT, hetero trade monotrade ratio. Nah, untuk HTMT sebenarnya lebih mudah, teman-teman. Cukup lebih mudah cara bacanya. Caranya adalah gini, teman-teman. Uji validitas diskriminan kalian dengan menggunakan kriteria HTMT, itu dinyatakan lolos kalau nilai HTMT dari semua ini, jadi artinya kalau semua nilai HTMT-nya itu di bawah 0,9. Nah, ini sebenarnya tergantung teori, teman-teman. Jadi ada teori yang mengatakan harus di bawah 0,8. Ada juga teori yang mengatakan harus di bawah 0,85. Nah, ada juga yang mengatakan harus di bawah 0,9. Nah, seperti itu. Jadi kalau seperti saya, kalau saya menggunakan teori yang mengatakan harus di bawah 0,9, berarti ini lolos, teman-teman. Jadi nilai HTMT itu harus di bawah 0,9. agar validitas diskriminan kita tercapai. Nah, tapi sebenarnya teori yang banyak, teman-teman. Ada yang mengatakan di bawah 0,8, harus di bawah 0,85, ada yang mengatakan harus di bawah 0,9, dan seterusnya. Tapi saya gunakan teori yang di bawah 0,9 saja. Seperti itu. Berarti kalau kita bisa perhatikan di sini, teman-teman, semua nilai HTMT-nya itu sudah di bawah 0,9. Berarti pengujian validitas diskriminan kita dengan menggunakan kriteria HTMT juga sudah lolos. Kita centang, teman-teman. Dengan demikian, maka semua komponen atau semua persyaratan di uji model pengukuran atau di outer model itu sudah kita penuhi, teman-teman. Dari faktor loading, AVE, diskriminan, sampai reliability. Semua sudah terpenuhi. Nah, dengan demikian, kita bisa katakan bahwa model kita atau data kita semuanya sudah lolos uji model pengukuran. Ya, lolos outer model. Berarti ini sudah bisa kita lanjut ke tahapan berikutnya. Tahapan yang lebih penting. Ya, karena kita akan menentukan bagaimana signifikansi pakarungan ta-variable kita. Ya, tahapan kedua adalah pengujian struktural, teman-teman. Ya, uji model struktural. Nah, di dalam uji model struktural ini ada tiga komponen yang kita akan uji, teman-teman. Ya, tiga komponen. Yang pertama namanya R-square. Sebentar, saya besarkan dulu ya. Yang pertama namanya uji R-square. Kedua, uji predictive relevance atau Q kuadrat atau Q-square. Ketiga, path coefficient. Untuk melihat signifikansi antar pengaruh antar variablenya. Pertama, kita mengajukan dari R-square, teman-teman. Pengujian nilai R-square. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Untuk pengujian nilai R-square, itu letaknya ada di sini. Jadi, kalau teman-teman tadi belum close gitu ya, di bagian bawah sini, tadi kan teman-teman, nanti kan kliknya kan yang construct reliability and validity gitu ya, terus diskriminan. Nah, di bagian atas ini, teman-teman, di quality criteria sini, itu ada R-square. Nah, teman-teman klik R-squarenya. Seperti ini. Nah, maka akan muncul teman-teman nilai R-squarenya. Jadi, misalkan di sini gitu ya, customer loyalty. R-squarenya 0,367. Nah, nilai R-square ini hanya muncul di variable, Y, teman-teman. Variable dependent. Atau variable mediasi. Artinya adalah, nilai R-squarenya itu hanya muncul di variable yang mendapatkan pengaruh. Jadi, seperti ini guys. Untuk X1, X2, X3 ini kan mereka tidak dapat pengaruh, tapi mereka memberikan pengaruh. Jadi, mereka tidak ada nilai R-squarenya. Karena R-squarenya kan menguji seberapa besar pengaruh variable lain terhadap variable saya. Seperti itu. Otomatis yang dapat nilai R-squarenya, yang keluar nilai R-squarenya itu hanya variable yang menerima anak panas saja. Atau variable yang dapat pengaruh saja. Atau yang dipengaruhi saja. Jadi, seperti ini, variable Y dipengaruhi oleh variable X1, X2, dan X3. Makanya dia dapat nilai R-squarenya. R-squarenya keluar. Tapi X1, X2, dan X3, karena dia tidak dipengaruhi oleh variable lain, maka dia tidak ada nilai R-squarenya. Kalau teman-teman ada mediasi, mediasi juga akan keluar nilai R-squarenya. Karena dia juga mendapatkan pengaruh. Kita lihat teman-teman, nilai R-squarenya ini dari loyalty 0,367. Dan nilai R-squarenya ini itu harus kita interpretasikan ke dalam kata-kata teman-teman. Dan nilai R-squarenya ini harus kita terjemahkan ke dalam presentasi. Jadi 0,367 ini berarti nilai R-squarenya adalah 36,7%. Kita narasikan, teman-teman. Kita harus interpretasikan. R-squarenya dari loyalty 36,7%. Artinya tidak apa-apa. Artinya seperti ini, teman-teman. Artinya seperti ini. Jadi artinya adalah nilai R-squarenya untuk loyalty adalah 36,7%. Artinya adalah bahwa kemampuan dari, kalau tadi kan kebetulan yang mempengaruhi 3 variable teman-teman ya. Kalau kebetulan ya. Engagement, reliability, satisfaction. Nah berarti kemampuan dari ketiga variable yang tadi saya teliki, yaitu engagement, reliability, dan satisfaction. Jadi 3 variable yang memberikan pengaruh ke loyalty. Jadi kemampuan ketiga variable ini, engagement, reliability, dan satisfaction, di dalam menjelaskan variable loyalty itu adalah sebesar 36,7%. Nah jadi artinya besaran pengaruh dari ketiga variable ini terhadap loyalty adalah 36,7%. Sementara kita tahu bahwa pengaruh itu harus 100%. Ya pengaruh harus 100%. Berarti masih ada sisa, teman-teman. Jadi kan 100% kurang 36,7. Masih ada sisa 63,3. Nah artinya adalah sisanya yaitu 63,3% dari pengaruh itu dijelaskan oleh variable-variable lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Jadi yang tidak diteliti pada penelitian ini. Nah kalau kalian bertanya, variable apa saja Pak? Macem-macem. Mungkin bisa harga, mungkin bisa social media marketing, mungkin bisa perceived value, mungkin bisa kualitas, dan sebagainya. Tapi itu saya tidak teliti. Nah gitu, jadi yang saya teliti hanya tiga. Engagement, reliability, dan satisfaction. Di dalam pengaruhnya terhadap loyalty. Dan ternyata besaran pengaruhnya adalah 36,7%. Nah berarti sisanya 63,3%. Jadi dari 100%, sisanya 63,3%. Ini mungkin dijelaskan oleh variable lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Nah itu cara kita menginterpretasikan nilai R². Nah itu pertama teman-teman, R². Ya R² yang pertama. Jadi R² yang pertama. Nah yang kedua adalah nilai Q², teman-teman. Atau predictive relevance. Nah jadi untuk predictive relevance ini kita ingin melihat bagaimana kemampuan model kita, atau kemampuan variable kita di dalam memprediksi model. Jadi artinya begini teman-teman. Penelitian kita ini berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Nah tentu kita berharap hasil dari penelitian kita sesuai atau mirip dengan yang terjadi di lapangan. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa memang variable-variable kita atau model kita bisa memprediksi model dengan baik, nah kita gunakan acuannya adalah predictive relevance ini. Nah bagaimana cara kita mengkaji atau menguji nilai dari Q² ini? Cara seperti ini teman-teman sekalian. Kalian balik atau kembali ke software PLS, lalu klik calculate, klik calculate teman-teman, klik calculate gitu ya, lalu klik bootstrapping, eh sorry, blindfolding teman-teman. Kalian klik calculate, ya calculate, lalu kalian klik blindfolding. Calculate blindfolding. Gitu ya. Kalian klik, lalu kalian klik start calculation. Jadi calculate, blindfolding, start calculation. Nah disini akan muncul teman-teman, nilai Q2-nya berapa? Nah ini, nilai Q2-nya 0,186. Nah, nilai Q2 itu hanya dibandingkan 2, teman-teman. Dia di bawah 0 atau di atas 0. Kalau dia di bawah 0, berarti dia dikatakan, variable dikatakan belum bisa memprediksi model dengan baik. Tapi kalau dia di atas 0, berarti bisa dikatakan variable itu bisa memprediksi model dengan baik. Artinya nanti hasil peneritian kalian memang mirip atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Seperti itu. Nah, kita lihat teman-teman. Nah, nilai Q2-nya tadi adalah 0,186. Nah, berarti kesimpulannya adalah variable kita dan data kita bisa memprediksi model dengan baik. Seperti itu. Nah, nilai Q2 itu sama seperti R2, teman-teman. Dia hanya muncul di variable yang menerima anak panas saja. Atau dia hanya muncul di variable yang menerima pengaruh saja. Seperti itu. Nah, itu Q2, teman-teman. Jadi lolos juga. Artinya adalah model kita atau data kita bisa memprediksi model dengan baik. Atau variable kita bisa memprediksi model dengan baik. Karena nilai Q2-nya atau nilai predictive relevance-nya di atas 0. yaitu 0,186. Nah, terakhir kita lihat, teman-teman. Ya, ini yang penting. Karena hasil dari... Kita masuk ke tahapan ketiga, teman-teman. Yang kita sebut uji path coefficient atau uji analisis jalur. Nah, ini mungkin bisa saya katakan tahapan paling penting, teman-teman. Di dalam kita meranik data dengan menggunakan PLS. Mengapa? Karena hasil dari path coefficient ini lah yang akan teman-teman gunakan gitu ya. Untuk menentukan. Apakah hipotesis yang kalian rumuskan di bab 2 diterima atau ditolak? Nah, kita lihat, teman-teman. Jadi bagaimana cara kita menentukan ya, Pak? Nah, kita bisa melihat nilai signifikansi. Atau nilai p-value dari masing-masing pengaruh. Nah, untuk nilai p-value pertama, teman-teman harus tentukan dulu. Kalian pakai alphanya berapa persen? Jadi kalau biasa di penelitian, kita kan harus pilih, teman-teman ya. Mau pakai alphanya atau tingkat errornya berapa persen? Apakah 1 persen, 5 persen, atau 10 persen? Nah, biasanya paling umum itu 5 persen. Ya, paling umum itu 5 persen, teman-teman. Jadi, kalau kita pakai alphanya 5 persen, kita pakai batasan 0,05, teman-teman. Jadi 0,05 ini dari 5 persen juga kita desimalkan gitu ya. Nah, kalau kita pakai tiket alphanya 5 persen, berarti batasannya 0,05, teman-teman. Artinya begini. Pengaruh antara variable yang kita teliti, itu dikatakan signifikan, kalau nilai signifikansinya, atau nilai p-value-nya, itu lebih kecil sama dengan dari 0,05. Artinya, kalau signifikan, berarti hipotesis kalian diterima. Tapi kalau ternyata nilai p-value, dari pengaruh antara variable kalian itu lebih besar dari 0,05, ya lebih besar dari 0,05, berarti pengaruh antara variable-nya tidak signifikan. Alias, hipotesis kalian ditolak. Itu kalau 5 persen, teman-teman. Tapi kalau kalian misalkan pakai 10 persen, ya berarti beda lagi. Kalau 10 persen, berarti batasannya 0,10. Kalau 1 persen, batasannya 0,01. Jadi batasannya mengikuti alphanya. Tapi kalau, karena saya menggunakan tingkat alphanya 5 persen, dan memang inilah tingkat alphanya paling umum yang digunakan, maka kita gunakan batasannya 0,05, teman-teman. Jadi kalau dia di bawah nilai p-value, atau nilai signifikansinya itu di bawah sama dengan 0,05, pengaruh antara variable-nya signifikan. Berarti hipotesis diterima. Atau didukung. Tapi kalau dia lebih tinggi dari 0,05, berarti pengaruh antara variable tidak signifikan. Hipotesis ditolak. Bagaimana kita menguji atau melakukan pengujian path coefficient ini, Pak? Caranya seperti ini, teman-teman sekalian. Kalian kembali ke PLS, ke software smart PLS. Kalian balik ke gambar model ini. Balik ke tab gambar model. Kalian klik calculate. Klik calculate, lalu bootstrapping. Calculate bootstrapping. Jadi kalau tadi kan PLS algoritm untuk yang outer model, teman-teman. Terus untuk yang Q2, kalian pakai blindfolding. Nah, sekarang pakai bootstrapping. Jadi untuk melakukan uji path coefficient atau analisis jalur, kita menggunakan bad bootstrapping, teman-teman. Jadi kalian klik calculate bootstrapping. Yang ini, bootstrapping, klik bootstrapping. Nah, untuk nilai subsample ini, teman-teman, kalian masukkan 5.000. Karena sesuai dengan yang direkomendasikan di sini, teman-teman. Di sini juga kebetulan tertulis, teman-teman. Itu nilai subsample direkomendasikan 5.000. Jadi kalau di sini kan defaultnya 500, teman-teman. Nah, kalian tambahkan satu lagi 0. Jadi 5.000. Kita tambahkan jadi 5.000 ya. Subsempelnya masukkan angka 5.000. Klik calculation. Maka dia akan meranggapnya untuk kalian. Software nanti kita tinggal tunggu hasil. Seperti itu. Nah, ini sudah muncul, teman-teman. Ini sudah muncul gitu ya. Nah, untuk hasil itu ada dua, teman-teman. Jadi dia bisa bentuk gambar atau bentuk table. Table ini. Table atau gambar. Nah, cuma kalau bentuk gambar, yang ditampilkan adalah nilai T, teman-teman. Yang nilai T, ya T value. Nah, sebenarnya kalau table, kita bisa melihat nilai T statistik dan juga nilai P value-nya. Ya, tapi biasa ini akan berhubungan, teman-teman. Jadi kalau misalkan P value-nya lolos, T-nya pasti lolos. Ya, tapi kalau P value-nya tidak lolos, berarti T-nya juga tidak lolos. Pasti seperti itu. Ya, jadi artinya kalau nilai P-nya signifikan, berarti nilai T-nya juga akan signifikan, dan sebaliknya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat dari gambar, ini yang ditampilkan adalah nilai T statistik. Ya, T statistik. T statistik, tapi kalau saya sih lebih prefer menggunakan P value-nya. Ya, karena sesuai dengan tadi ya, dengan acuan tadi, kita menentukan apakah pengaruh antar variable signifikan atau tidak dengan menggunakan acuan P value. Ya, tapi biasanya kalau mungkin dari dosen pemimbing teman-teman minta dimasukkan juga T-nya ya, T statistiknya juga silahkan. Karena hasilnya akan sama. Nah, kita lihat teman-teman. Jadi, kita jangan lupa tadi teman-teman ya. Pengaruh antar variable itu dikatakan signifikan pada tingkat alpha 5 persen kalau nilai P-nya atau nilai signifikansinya lebih kecil sama dengan dari 0,05. Baru signifikan. Kita lihat teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, di sini gitu ya. Nah, kita lihat apakah signifikan semua atau tidak. Ternyata ada dua signifikan teman-teman. Kita lihat. X1 ke Y, ya. Customer engagement ke loyalty nilai P-nya 0,008. Ya, berarti dia di bawah 0,05. Berarti dia signifikan. Artinya hipotesis yang ini itu didukung atau diterima. Customer engagement ke loyalty. Yang ketiga juga sama, teman-teman. Ya, reliability ke loyalty. Dan ternyata reliability itu berpengaruh signifikan terhadap loyalty. Karena nilai P-value-nya 0,000. Ya, jauh di bawah 0,05. Berarti bagus. Ya, dia di bawah 0,05. Berarti pengaruh antara reliability dengan loyalty signifikan juga. Nah, tapi kita lihat teman-teman yang ketiga. Ya, satisfaction terhadap loyalty. Nah, terlihatan nilai P-value-nya, teman-teman. Nilai P-value-nya 0,495. Ya, 0,495. Nah, nilai P-value-nya ini jauh di atas 0,05. Nah, dengan demikian, maka pengaruhnya tidak signifikan. Berarti customer satisfaction itu tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalty. Karena nilai P-value-nya 0,495. Alias jauh di atas 0,05. Berarti hipotesis ini ditolak. Atau tidak didukung. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, sampai sini pengujian PRS kita. Jadi, nanti data inilah yang akan kalian masukkan ke bab 4 untuk kalian tentukan. Hipotesis kalian ditolak atau diterima. Ditolak kenapa, diterima kenapa, baru setelah itu kalian bahas. Kalian bahas, kalian di pembahasan, kalian ceritakan. Jadi, tolak artinya apa, diterima artinya apa. Nah, ini untuk model yang normal, teman-teman. Yang untuk model yang normal. Nah, jadi artinya untuk model yang normal ini artinya gini, teman-teman. Ini model normal artinya hanya X dan Y saja. Ya, hanya X dan Y saja. Nah, berikutnya, bagaimana, Pak, kalau model kita ada mediasi? Itu ya, model kita ada mediasi. Nah, kalau ada mediasi, itu sebenarnya caranya sama, teman-teman. Caranya sama. Hanya bedanya, kalau teman-teman ada variable mediasi, ya mediasi berarti kalian harus tambah satu uji lagi. Namanya adalah uji mediasi. Untuk melihat apakah memang si variable mediasi ini punya pengaruh mediasi atau punya efek mediasi atau tidak. Nah, jadi kita akan masuk ke pengujian kedua, teman-teman. Yaitu model yang ada mediasi. Yang model ada mediasi. Nah, katakanlah, teman-teman. Katakanlah seperti ini. Kalau ini kan modelnya, kan? 3X, 1Y, teman-teman. Ya, 3X, 1Y. Katakanlah, ya, katakanlah, saya jadikan, ya, saya jadikan satisfaction ini sebagai mediasi. Ya, berarti ini saya rename ya. Saya ubah, bukan X3, tapi dia mediasi atau Z. Jadi, katakanlah, teman-teman, ya, saya jadikan satisfaction sebagai variable mediasi. Nah, berarti saya tambah garis, teman-teman. Ya, garis dari X1 ke mediasi, X2 ke mediasi. Ya, connect, ya, klik connect, tambahkan garis seperti tadi. Lalu klik select lagi. Nah, ini saya ingin melihat, teman-teman, bagaimana pengaruh X1 ke Y secara langsung dan secara tidak langsung melalui kehadiran dari mediasi ini. Jadi, bagaimana pengaruh X1 terhadap Y secara langsung dan bagaimana pengaruh X1 terhadap Y melalui customer satisfaction. Begitu pula dengan X2, teman-teman. Nah, untuk uji mediasi, teman-teman harus memperhatikan tabel ini. Jadi, kalau kita uji mediasi, teman-teman, ada empat skenario. Empat senario yang mungkin muncul. Nah, pertama, itu ada yang namanya mediasi parsial, teman-teman. Jadi, efek mediasi atau jenis mediasinya adalah mediasi parsial. Nah, mediasi parsial itu terjadi ketika hubungan langsungnya signifikan dan hubungan tidak langsungnya signifikan juga. Jadi, artinya X ke Y signifikan, X ke Y melalui Z juga signifikan. Nah, jadi pengaruh langsung signifikan, pengaruh tidak langsungnya juga tidak signifikan. Nah, jadi artinya direct efeknya signifikan dan indirectnya signifikan juga. Nah, jadi kalau hubungan langsungnya signifikan dan tidak langsungnya juga sama-sama signifikan, berarti terjadi mediasi parsial, teman-teman. Jadi, efek mediasinya ada, tapi jenisnya adalah parsial. Nah, kedua, kita lihat senario kedua, teman-teman. Hubungan langsung signifikan, jadi artinya direct efeknya hubungan langsungnya signifikan, tapi hubungan tidak langsungnya tidak signifikan. Nah, berarti kesimpulannya kalau seperti ini tidak ada mediasi. Ya, karena hubungan langsungnya signifikan, justru ketika ada mediasi, hubungan tidak langsungnya melalui mediator itu tidak signifikan. Nah, senario ketiga juga sama, teman-teman. Nah, ini yang paling parah. Ini yang paling parah. Hubungan langsungnya tidak signifikan, hubungan tidak langsung juga tidak signifikan. Ini juga sama-sama tidak ada mediasi, teman-teman. Ini juga sama-sama tidak ada mediasi. Nah, yang terakhir, ya senario atau jenis mediasi keempat yang bisa muncul adalah mediasi penuh. Kalau mediasi penuh, ini terjadi ketika hubungan langsungnya tidak signifikan, tapi ketika dimediasi oleh variable mediator atau intervening gitu ya, dia signifikan. Jadi, direct effect atau hubungan langsungnya justru tidak signifikan, tapi hubungan tidak langsungnya atau indirect effectnya justru signifikan. Jadi, ketika hubungan langsung tidak signifikan, dan hubungan tidak langsungnya signifikan, berarti terjadi efek mediasi penuh. Nah, jadi kita harus bandingkan, teman-teman, ke-2 efek ini. Bagaimana caranya, Pak? Caranya seperti ini, teman-teman. Caranya sama seperti tadi. Jadi, bagaimana untuk melakukan uji mediasi sama seperti tadi? Kalian klik calculate, calculate, bootstrapping lagi. Calculate, bootstrapping, masukkan 5.000 tadi, start calculation. Itu ya. Oke, sebentar. Nah, kita lihat, teman-teman, sekarang. Kita lihat di sini. Nah, jadi tadi, teman-teman, untuk melihat efek mediasinya atau melakukan uji mediasi, kita harus membandingkan, teman-teman. Bagaimana pengaruh X ke Y secara langsung, dan bagaimana pengaruh X ke Y melalui mediasi. Jadi, akan ketemu hubungan langsung dan tidak langsungnya untuk kita bandingkan. Nah, kita lihat, teman-teman, untuk yang pertama. Kita mulai dari X1 dulu, teman-teman. X1. Jadi, saya melihat bagaimana perbandingan pengaruh langsung dan tidak langsung. Ini saya hapus dulu, teman-teman. Pengaruh langsung dan tidak langsung antara customer engagement terhadap loyalty melalui satisfaction. Jadi, X1 ke Y melalui satisfaction. Jadi, kita lihat dulu, teman-teman. Ini berdasarkan hasil ini. Kita lihat dulu. Hubungan langsungnya dari X1, dari engagement ke loyalty bagaimana. Kita lihat, teman-teman, hasil bootstrapping tadi. Kita lihat, teman-teman. X1 ke Y. Nah, ini, teman-teman. X1 ke Y. Customer engagement ke loyalty. Ternyata signifikan, teman-teman. Kenapa? Kita lihat. Nilai pay value-nya, nilai pay value-nya 0,011. Dia di bawah 0,05. Berarti signifikan. Nah, berarti untuk yang pertama, kita bisa tulis, teman-teman. Hubungan langsungnya signifikan. Nilai pay value-nya, hubungan langsung antara engagement ke loyalty, 0,011. Ketimpulannya signifikan. Karena dia di bawah 0,05, teman-teman. Nah, berikutnya kita bandingkan dengan nilai tidak langsung. Bagaimana nilai indirect efeknya, bagaimana nilai tidak langsung atau indirect efek antara engagement ke loyalty melalui satisfaction selaku mediator. Nah, bagaimana, Pak, cara kita melihat hubungan tidak langsungnya? Cara begini, teman-teman. Di bagian bawah sini, di bagian bawah final result ini, ada menu ini, teman-teman. Menu spesifik indirect efek. Jadi ada menu spesifik indirect efek ini, teman-teman. Saya kasih kursor ini. Kalian klik. Klik menu spesifik indirect efeknya. Nah, di sini kalian bisa lihat, teman-teman. Bagaimana nilai atau bagaimana hubungan tidak langsung antara X1 dan X2 melalui Z terhadap Y? Kita lihat, teman-teman. Untuk X1 dulu. Kita lihat, teman-teman, bagaimana pengaruh tidak langsung antara X1 ke Y melalui Z? Customer engagement ke loyalty melalui satisfaction. Kita lihat, teman-teman. Yang untuk nilai indirect efeknya. Ternyata tidak signifikan, teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini. Hubungan tidak langsung antara X1 ke Y melalui Z itu nilai P value-nya, nilai P value-nya, 0,558. Jauh di atas 0,05. Berarti tidak signifikan. Kita tulis, teman-teman. Berarti nilai hubungan tidak langsungnya adalah nilai P value-nya 0,558. Ketimpulannya tidak signifikan. Berarti status mediasinya adalah kita lihat di atas, teman-teman. Kalau hubungan langsungnya signifikan, tidak langsungnya tidak signifikan, kesimpulannya apa? Kita lihat, teman-teman. Kita lihat. Nah, ini. Hubungan langsung signifikan, tidak langsung tidak signifikan. Berarti kesimpulannya adalah tidak ada mediasi. No mediasi. Kita lihat. Kita tulis, teman-teman. Tidak ada mediasi. Alias, no mediasi. Nah, ini X1, teman-teman. Custom engagement. Nah, berikutnya kita lihat, X2, teman-teman. Reliability. Reliability. Nah, ini juga sama, teman-teman. Caranya sama. Pertama, kita lihat dulu. Bagaimana hubungan langsung antara reliability atau X2 terhadap loyalty. Kita balik ke tabel tadi, teman-teman. Jadi, kalau tadi kan kita lihat yang spesifik direct effect, teman-teman. Nah, kalau kita ingin balik ke tabel awal, ya tabel yang semua nilainya ada, ya tabel yang X1 ke Y-nya ada, kita klik yang ini, teman-teman. Yang menu path coefficient ini. Kalian klik. Maka akan kembali ke tabel yang tadi. Nah, kita lihat, teman-teman. Pengaruh langsung dari reliability atau X2 ke loyalty berapa. Kita lihat, teman-teman. Nah, yang ini, teman-teman. X2 ke loyalty, nilai p-value-nya 0,000. Signifikan. Jadi, kita tulis, teman-teman, di sini. Signifikan. Nah, tapi kita lihat, teman-teman. Bagaimana hubungan tidak langsungnya? Kita cek lagi. Kita balik lagi menu specific indirect effect. Kita lihat, teman-teman. Di menu specific indirect effect ini. Kita lihat, teman-teman. Bagaimana hubungan tidak langsung atau indirect effect antara X2 ke Y melalui Z atau satisfaction selaku mediator. Ternyata hubungan tidak langsungnya tidak signifikan, teman-teman. Sama. Hubungan tidak langsungnya tidak signifikan. Kenapa kita bisa lihat, teman-teman? Hubungan tidak langsung antara reliability ke loyalty melalui satisfaction itu nilai p-value-nya atau nilai p-nya 0,530. 0,53. Jauh di atas 0,05. Artinya tidak signifikan juga. Kita tulis, teman-teman. Tidak signifikan. Tadi 0,530. Berarti kita lihat, teman-teman. Sama seperti tadi. Kalau hubungan langsungnya signifikan, tapi hubungan tidak langsungnya tidak signifikan, bagaimana kesimpulan efek mediasinya? Kita bandingkan dengan tabel di atas. Yang ini. Tabel yang ini. Kita lihat, teman-teman. Kita lihat. Kita scroll. Kita lihat. Nah, ternyata ini, teman-teman. Sama seperti tadi. Yang ini. Hubungan langsung signifikan. Tidak langsungnya tidak signifikan. Kesimpulannya, tidak ada mediasi. No mediation kembali. Nah, artinya kesimpulannya adalah bahwa customer satisfaction itu tidak memediasi. Tidak memediasi pengaruh antara engagement ke loyalty ataupun pengaruh antara reliability ke loyalty. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya ada atau tidaknya ada atau tidak sorry, gimana kalimatnya, teman-teman. Oh, ada atau tidaknya kehadiran dari satisfaction ini sebenarnya tidak berpengaruh, teman-teman. Jadi istilahnya si satisfaction ini mau dia sebagai mediator ada, mau dia enggak juga enggak. Enggak pengaruh. Karena toh justru ketika ketika dia ada, jadi tidak signifikan. Ketika kita tambahkan satisfaction sebagai mediasi, dia malah tidak signifikan hubungan tidak langsungnya. Justru X1 dan X2 pengaruh X1 dan X2 ini ke Y secara langsung tanpa mediasi justru malah signifikan. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi artinya justru tidak ada mediasi pun tidak apa-apa sebenarnya. Karena sudah signifikan. Justru ketika ada mediasi malah jadi tidak signifikan. Hubungan tidak langsungnya. Buktinya tadi, teman-teman. Tidak ada mediasi kesimpulannya. Karena hubungan langsungnya signifikan, tapi tidak langsungnya malah tidak signifikan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Materi terkait dengan bagaimana kita mengolah data dengan menggunakan metode PLS dengan bantuan software SNOG PLS untuk model yang tadi, teman-teman. Model yang X ke Y. Model yang hubungannya X ke Y. Atau model yang seperti ini. Model yang ada variable mediasi. Di sesi berikutnya, di recording berikutnya, nanti akan saya buatkan bagaimana kita menguji moderasi. Bagaimana kita menguji efek moderasi dengan menggunakan PLS. Tapi itu nanti akan saya posting di video berikutnya, teman-teman. Cuma untuk di video kali ini, ini saya akan menjelaskan. Saya telah menjelaskan bagaimana cara kita mengolah data dengan dua model. Yang mengolah data untuk dua model. Model yang hanya X ke Y saja, dan juga model yang ada variable mediasinya seperti ini. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Yang ingin saya sampaikan di materi hari ini. Jadi semoga rekaman ini bisa membantu teman-teman di dalam meranding data. Meranding data dengan menggunakan PLS. Seperti itu. Untuk skripsi atau penelitian kalian semua. Oke, teman-teman. Mungkin sekian dari saya untuk sesi kali ini. Nanti di rekaman berikutnya, saya akan masuk ke bagaimana kita mengolah moderasi. Mengolah model yang ada moderasinya. Dan saya akan juga menjelaskan di video selanjutnya itu, bagaimana kita menguji efek moderasi dengan menggunakan PLS. Dengan software yang sama. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian. Stay safe dan stay healthy untuk kalian semua. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton.